Halo jingan, kembali lagi dengan gue di channel Eveli Kasel ini Channel paling family friendly, sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seharat, dan selang semesta Di kesempatan kali ini gue akan share Cara flash Realme C3 dengan tipe RMX 2020 ya Jadi Realme C3 dengan tipe RMX 2020 Yang mengalami masalah sistem seperti boot loop, stack logo, error, terus verifikasi boot violet, dan lain-lain Itu bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang Seperti yang akan gue jelaskan di video ini Oke, let's begin, mari kita mulai Hal pertama yang harus kita siapkan untuk melakukan proses flash Realme C3 RMX 2020 Yaitu pastinya adalah firmware Realme C3 RMX 2020 scatter file ya Nggak kayak di channel sebelah, di channel sebelah bukan scatter file tapi OFP ya Jadi di Eveli Kasel doang nih yang bener-bener working, yang bener-bener gampang Jadi lu kalau nyari tutorial di Eveli Kasel ya bang Oke, selanjutnya kalian download firmware Realme C3 RMX 2020 via Google Drive ya Nah, di downloadnya via Google Drive lagi nggak kayak di channel sebelah Di downloadnya dari link server-server yang banyak iklan, yang speednya nggak jelas gitu ya kan Kalian download, firmware Realme C3 RMX 2020 Selanjutnya, MTK Keycom Driver Dan selanjutnya, SP Flash Tool V5 Dan terakhir adalah MTK Out Bypass Tool plus Lib USB-nya Oke, kalian download ke 4 file yang gue sebutin tadi Cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikel Kalian tinggal baca artikelnya, ikutin sesuai tutorial yang gue jelasin di artikel Oke, selanjutnya kalian download, maka hasilnya akan seperti ini Ada 4 file, kalian ekstrak semuanya satu per satu Dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair Dan kalau misalkan minta password, passwordnya evelikasel.com ya Tulisannya kayak gini nih, sebentar akan gue ketik Oh, yang ini nih harusnya nih ya Tulisannya kayak gini ya Evelikasel.com, huruf kecil semua tanpa titik, tanpa spasi Oke, selanjutnya maka hasilnya akan seperti ini Ada 4 folder dan 1 file Nah, selanjutnya kalian install keycom MTK driver Dengan cara klik kanan lalu pilih run as administrator Install hingga selesai Di sini gue udah install jadi gak perlu gue praktekin lagi Oke, selanjutnya kita Apa ya Install Lib USB-nya dulu aja ya Kita install Lib USB-nya dulu Dengan cara klik kanan lalu pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai Lib USB-nya terbuka Oke, kita klik I accept Lalu kita klik next, 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 next Dan install Oke, kita launch filter installer wizard Di sini muncul install a device filter Nah, selanjutnya posisi Realme C3-nya mati Dan terisi baterai Posisi Realme C3-nya mati dan terisi baterai Kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Sambil kalian colok kabel USB Nanti di bagian description Di bagian description pada Lib USB Akan muncul driver yang muncul ya Yang terdeteksi Nah, karena tadi kita udah install keycom MTK driver Berarti di description akan muncul MediaTek Atau preloader atau MTK ya Pokoknya ketiga itu Kalian cepet-cepet langsung tekan driver yang muncul Di bagian description Langsung cepet-cepet tekan driver yang muncul Langsung klik tombol install ya Harus cepet, geraknya harus cepet Karena munculnya itu sebentar Jadi harus cepet Dan kalau misalkan udah sukses terinstall Akan muncul tulisan device filter Successfully installed Yang artinya adalah Proses install driver Driver Live USB-nya udah sukses ya Jadi klik OK Dan HP Realme C3-nya akan nyala Atau akan merestart secara otomatis Itu kalau posisi Realme C3-nya masih nyala Tapi kalau misalkan posisi Realme C3-nya udah mati total ya Lu pasang ulang soket baterainya gitu ya Intinya kalau misalkan driver-nya udah sukses terinstall Kalian matiin lagi Realme C3-nya Oke, selanjutnya Live USB-nya kita close aja Karena kita udah gak butuh ya Yang penting driver filter-nya udah terinstall Oke, selanjutnya setelah install Live USB Dan filter-nya juga terinstall Kita jalankan SP Flash Tool hasil SRAC tadi Nah ini dia ada Flash Tool Excel Di sini ada Flash Tool Excel Kita klik kanan lalu pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai Flash Tool-nya terbuka Muncul notifikasi bla 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 Kita klik aja oke Maka akan terbuka SP Flash Tool seperti ini Oke, selanjutnya klik tombol chose pada bagian download again Klik tombol chose pada bagian download again Lalu kita arahkan ke dalam folder SP Flash Tool Dan kita pilih MTK all-in-one.da ya All-in-one bukan all-in-one Kemarin ada yang nyebut all-in-one Tapi gak apa-apa Gue maklumin gue dulu juga kayak gitu pas awal-awal ya Oke, kita pilih MTK all-in-one.da.bin Kita klik open Selanjutnya kita klik tombol chose pada bagian scatter loading file Lalu kita arahkan ke VMware Realme C3 hasil SRAC tadi Nah karena tadi gue SRAC-nya di dalam folder download Lalu compress it Nah di sini ada folder Realme C3 RMX 2020 Kita buka dan kita pilih MT6768 Android Scatter File Formatnya text document Kita klik open Maka hasilnya akan seperti ini Oke, sebentar ini akan gue perbesar dulu Oke, di sini tercentang semua Dan selanjutnya adalah kita hilangkan centang pada bagian Kita hilangkan centang pada bagian Yang pertama OPPO Reserver 2 Selanjutnya CDT Engineer Selanjutnya My Custom Apalagi ya Sebentar, sebentar Seinget gue ya Seinget gue cuma ada tiga yang kita hilangkan centang yaitu Oh Special Preloader Special Preloader juga Nah jadi yang kita hilangkan centang adalah OPPO Reserver 2 Selanjutnya CDT Engineer Dan Special Preloader Dan terakhir adalah My Custom Mana ini? Nah ini dia My Custom ya Jadi ada tiga kotak yang kita hilangkan centangnya Oke, selanjutnya setelah seperti ini Kita buka lagi folder yang hasil SRAC tadi Dan kita jalankan file yang namanya Sebentar Ini dia MTK Out Bypass Tool Kita jalankan search MTK Bypass Oke, kita klik kanan lalu pilih Oh ya Sebelum kalian ekstrak Kalian wajib matiin antivirusnya dulu Tadi gue lupa nyebutin Jadi sebelum kalian ekstrak Kalian wajib matiin antivirusnya dulu Cara matiinnya udah gue jelasin di deskripsi Atau di lingkat kanan atas layar Oke, karena kalau misalkan antivirusnya gak mati MTK Search Bypassnya itu otomatis hilang Karena dianggap virus Jadi matiin antivirusnya dulu Oke, selanjutnya kalian ekstrak dan jalankan file MTK Search Bypassnya Klik kanan lalu pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai MTK Out Bypass Toolnya terbuka Oke, disini udah terbuka Nah, karena tadi kita udah sukses install lipusb filter Karena tadi kita udah install Kikom MTK Driver dan lipusb filter Maka MTK Out Bypass Toolnya akan terbuka seperti ini Dan selanjutnya kita klik tombol disable out Nah, kalau misalkan kalian belum install Kikom MTK Driver dan install lipusb Di MTK Out Bypass Toolnya akan muncul error driver mediatek not detected Biasanya, ya oke biasanya Tapi karena tadi kita udah install lipusb filter dan Kikom MTK Driver Maka setelah kita klik tombol disable out Muncul waiting for USB device Nah, selanjutnya kalian siapin lagi HP Realme C3-nya Posisi Realme C3 mati dan terisi baterai Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Lalu kita sambil kita colok kabel USB Kayak tadi, stepnya kayak tadi tuh Kayak pas kita install lipusb filter Jadi sama kayak tadi Posisi Realme C3 mati dan terisi baterai Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Sambil kita colok kabel USB Nanti kalau misalkan lipusb filter dan MTK Drivernya udah terinstall Maka proses waiting for device dan proses out bypass toolnya Akan berjalan secara otomatis ya Muncul notifikasi sukses fully atau oke Di bagian MTK Out Bypass Tool Berwarna biru dan berwarna hijau ya Nah, kalau misalkan proses bypass out Bypass out Realme C3-nya udah selesai Akan muncul notifikasi sukses fully atau oke Berwarna biru atau hijau di MTK Out Bypass Toolnya Selanjutnya kita fokus lagi ke SP Flash Tool Nah, kalau misalkan udah sukses bypass out-nya kan Otomatis HP Realme C3-nya itu stuck di IDL Mode Atau stuck di MediaTek Driver Atau stuck di Preloader Driver ya Nah, selanjutnya kita fokus ke SP Flash Tool Kita klik tombol option Kita klik tombol option Dan kita pilih ke connection Nah, di bagian connection kita pilih Com yang muncul sesuai di device manager Misalkan di MediaTek-nya itu muncul com 6 Berarti kita pilih com 6 di bagian ward Pada bagian com port-nya oke Kita pilih com sesuai yang muncul di device manager Selanjutnya pada bagian boot wrap-nya Kita pilih yang paling atas seperti ini Nah, selanjutnya setelah com-nya sesuai Sesuai MediaTek yang muncul di bagian com port Di device manager Kita close bagian option-nya Dan kita fokus lagi ke SP Flash Tool Dan terakhir kita klik tombol download Untuk memulai proses Flash Realme C3 Oke, kita klik tombol download Dan di bagian bawah navbar akan muncul Navbar berwarna merah Selanjutnya navbar berwarna kuning Nah, pada bagian navbar berwarna kuning Itu biasanya agak lama Tergantung spesifikasi komputer kalian Jadi sekitar, ya gak terlalu lama sih ya Sekitar 5 menit sampai 15 tahun So, kalian mati suri dulu aja Kalian mati suri dulu Kalau misalkan proses Flash-nya udah selesai Kalian bisa hidup lagi Nah, ciri-ciri udah selesainya gimana bang? Kalau misalkan udah selesai Muncul notifikasi download oke Checklist hijau pada SP Flash Tool Artinya proses Flash Realme C3-nya udah selesai Dan hape Realme C3-nya biasanya akan merestart otomatis Gitu ya, akan nyala otomatis Kalau misalkan gak nyala otomatis Kalian bisa lepas kabel USB Dan pasang ulang soket baterainya Dan nyalakan seperti biasa Dan selamat kalian udah berhasil Melakukan proses Flash Realme C3 Menggunakan SP Flash Tool Oke, sekian tutorial cara Flash Realme C3 Dari gue, Evil Kassel Kalau masih dimingung atau sulitan Bacot